campur ke ayamnya muffinnya sudah mateng pedusnya umum assalamualaikum selamat siang apa kabar teman teman semoga sehat sehat selalu ya ini kita lagi mau jalan-jalan ya jalan sehat ya ini family walk ya tuh exercising that beautiful day today okay yeah 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 Terima kasih telah menonton Hai guys Ini capek banget teman-teman Sudah satu jam lebih ini kita jalan ya Ini anak-anak mau mampir ke taman dulu Mau bermain Ini kita sudah sampai di taman Di belakang sini tuh Baiklah teman-teman ini saatnya saya mau masak-masak di dapur ya Jadi saya ini mau masak ayam cabai hijau Sudah lama banget ya makan ayam sambut cabai hijau ya Dan juga saya mau bikin muffin telur ya Jadi ini nanti masakannya kita semua bersama sayur-sayuran Ini langsung saja saya tunjukkan bahan-bahannya Nah ini saya sudah ada ayam potong 2 kg Yang sudah saya cuci bersih dengan jeruk nipis ya Ini nanti mau saya oven dulu Saya mau bumbuin merica, garam, dan ini bawang putih bubuk ya Terus untuk cabai, ayam cabai hijau Nanti bumbunya ini ada bawang merah Ini ada bawang putih yang sudah saya cincang Ini ada cabai hijau Terus disini sudah ada daun salam, daun jeruk Ada serai, ada jai, dan ada laos Terus ini ada kaldu bubuk, garam, dan gula sehat Disamping itu nanti saya juga mau bikin ini ya Muffin ya, telur muffin Disini saya sudah potong-potong itu jamur, kancing putih, ada wortel, bawang bombay, daun bawang, ada bawang putih Ini telurnya, dan nanti mau saya kasih keju Terus ini ada bubuk bawang putih, garam, merica, dan kaldu bubuk Beserta nanti mau saya kasih krim juga ya Nanti mau saya makan dengan sayuran Yaitu ada brokoli ini Dan ini brussel sprout Ya ini seperti mini colbis teman-teman tuh Nah ini nanti ayamnya nggak saya goreng dulu ya Tapi mau saya oven saja Jadi ini saya sudah siapkan ada bubuk bawang putih, ada garam, dan merica Ini mau saya campur ke ayamnya Biar lebih sehat Jadi nggak saya goreng dulu Tapi saya oven saja Ini saya campur Nah ini saya sudah kasih nih aluminium foil Dan sudah saya semprot minyak juga ya Jadi ini mau saya tata disini Kalau teman-teman nggak punya oven bisa digoreng dulu Nah ini mau saya oven kurang lebih selama 40 menit Di suhu 180 derajat celcius ya Ini saya mau bikin muffin telurnya Ini saya pecahkan dulu telurnya Lalu ini saya masukkan bumbunya Ini saya kasih sedikit cream Kira-kira saja ya Ini kita kocok Ini saya masukkan kejunya Kalau punya keju mozzarella juga bisa ditambahkan ya Ini saya pakai cedar keju Nanti telur muffinnya mau saya bake juga Di loyang seperti ini Ini mau saya kasih sedikit olive oil ya Buat olesan saja Kira-kira Terima kasih gitu Baiklah ini juga Mau saya masukkan di oven ya Mau saya bake kurang lebih selama 15-20 menit Tuh ya Ini muffinnya sudah matang Cantik-cantik sekali Ini saya panaskan olive oil Ini saya tumis dulu bawang merahnya Masukkan bawang putih Masukkan cacu hijau Ini masukkan serai, daun salam, daun jeruk, laos, dan jai yang dikepek Nah ini berhubung saya gak punya tomat hijau Mau saya kasih tomat merah ya Ini bijinya saya buang Ini tadi saya kasih dua ya Biar gak terlalu pedes Ini saya masukkan ada garam, gula, dan kaldu budu Ini saya masukkan ayamnya Ini kuah kaldu nya saya masukkan Nah ini mau saya kasih perasan jeruk nipis Makan sore harinya sudah siap tuh Ada ayam cabai hijau, ada sayuran, sambal, telur muffin, dan kolbis Salamualaikum Halo semua Halo, halo, Edy Halo, halo, Edy Kita mau makan ya Makannya sore hari ya Ini sudah jam, hampir jam 4 sore sih sebenarnya Ini ada ayam cabai hijau, ada telur muffin, dan sama sayur-sayuran ya Ya, seperti biasa saya ada sambal juga Oke guys, ini saya dish out Dish you guys out first Jom, do you get some tacos Thanks so much Ya you can help today I will only go to have it sama Yes Oh, super I mean I've been to the grill Okay, change. Oh, alright This looks looking good Alright Ada lalat sih Selamat sangat Ini saya kasih sambal ya teman-teman Jadi inilah makanan kita ya Makanan kita ya Bagi yang teman-teman yang bertanya Apakah makanan diet kita juga tidak Tapi kalau untuk makanan popo Seperti ini kan saya cuma masaknya Sehari sekali tuh Jadi mereka ikut makan apa yang kita makan ya Tapi mereka masih makan roti Dua buahan seperti itu Ada lalat satu Maklum makan di luar Gak cuma di Indonesia aja Yang ada lalat disini Ada lalat juga Yum Good Not too spicy for you guys Spisy is good Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati